Intro Dia adalah seorang bapak-bapak Fanny dari Jepara Apakah selain Fanny dia juga bisa merosting dengan Fanny? Langsung saja beri sambutan yang paling meriah untuk Gautama! Selamat malam semuanya Denny Sumargo Basket sombong Denny melabeli dirinya bukan tanpa alasan Memang karir di basketnya memang bagus Beberapa kali jadi pemain terbaik Masuk timnas usia muda Waktu pensiun juga alasannya apa yang dia kejar lagi Dia ngerasa udah dapet segalanya Di dunia basket Masa sih? Udah pernah menang si game sebelum? FIBA World Cup pernah enggak? Kontenmu ngelempar-ngelempar bola dari tengah lapangan Kenapa enggak pakai lawan Filipin lho? Kenapa? Cuma dapet poin Enggak dapet adsen ya? Sekarang dia ganti profesi Jadi aktor Pemain film Tapi sampai sekarang belum pensiun Kenapa? Masih banyak yang dikejar Masih belum jadi apa-apa ya? Emang gitu kalau di dunia basket Enggak ada Rezara Hardian Apa basket sombong? Apa basket sombong? Aktor segen kamu ya? Masih ngumpulin respect ya? Ini juga pernah ada kasus Ditipu sama mantan manajernya Duitnya dibawa kabur Jaga pemain jago Jaga duit kecolongan Karir basketmu boleh cerah Dokumenmu digelapkan Ke basket sombong Ke basket sombong Sini main Jepara Enggak ada power kamu di Jepara Di Jepara satu-satunya Deni yang berkuasa itu Deni Caknan Setelahnya masih ada Deni Cakur Deni Gitong Deni Manusia Ikan Deni Sumargo Itu masih jauh Saya kemarin tanya sama temenku loh Eh besok aku final meng-crusting Den Su Gak kenal dia Den Su Yang sering di TV itu loh Oh Deni Su Caknan Gak ada namamu di Jepara Apalagi mainmu basket Di Jepara itu kurang populer Folly Orang Jepara main basket Kalau cuma kelas meeting doang loh Namamu kalau disandingin sama Aprilia Manganang Rifan Rifan Agus Gecak Watu Tau gak itu Main Tarkam itu dari Jepara itu Masih kalah kamu ini Aprilia Manganang nih Kalau ke Jepara udah pasti ditawarin foto Tanda tangan Maino ke Jepara coba Tawari kursi kamu Dikira buyer dia Tengkulha Stilemu juga ini loh Buka nganceng-nganceng atasmu Buka kira-keren loh Di Jepara udah kayak mandor amplas kamu itu Terima kasih Gautama Sinumayusa Grand final terseru Ini adalah grand final terseru setelah suci lima Pali gak seru Pali gak seru Pali gak seru Kali gak seru. Suci tiga bro. Suci empat paling seru. Suci tiga. Suci empat. Hah? Ya udah sih. Kan kita juga gak keren final. Apa? Alma mater kita harus dijaga bro. Ini yang gue bilang ini. Ini pemain lu. Gak entah lah. Gak entah mah. Gara-gara lu tampil tadi gue ditanya alumni suci berapa. Suci X kata gue. Wah kerenan ini kayaknya. Keren, keren. Wah susah lu mah. Ya udah sekarang. Kita langsung tanya saja bagaimana komentar dari bang Denny Sumargo nih bang. Silahkan Denny Sucianan. Sekarang saya akhirnya mengerti ya. Kenapa Ernest tidak disini? Karena kalau dia disini, dia akan menarik kembali kata-katanya. Karena yang berdiri disamping saya adalah komika sombong. Kalau tadi saya kasih nilai nyalinya 99. Kalau ini? 102. Beda berapa po? 102. 99 sama 102 beda berapa po? Hitung. Hitung gitu. Berapa? Beda berapa? Tujuh. Tujuh. Mendap. You're nothing. 99 dan 102 dari 10 ribu. Itu adalah luar biasa. Nilai yang cukup tinggi ya. Beda tujuh. Ada lagi komentar buat? Selama saya melihat ya beberapa roastingan. Karena saya kebetulan penggemar roastingan. Karena menurut saya orang yang berani duduk di roasting aja itu harus punya nyali. Nah yang ngerosting harus lebih punya nyali gitu. Menurut saya ini salah satu tiga besar terbaik roastingan yang saya pernah lihat. Kalau tadi babak pertama adalah permulaan yang baik untuk Yono. Kalau yang gini? Ini adalah permulaan kedua yang buruk untuk Yono. Waduh. Tapi ini semakin membesar. Gak usah kelihatan. 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 Masih kelihatan. Masih kelihatan. Kalau disini dipanggil. Gak ngasih dari Yono. Iya. Gak usah kelihatan. Kita support sistem itu udah. Kalau gini mas support ketahuan. Apa support apa? Support ketahuan. Ae gen. Ae lucu 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 lucu. Udah Bang Densu. Cukup. Oke terima kasih beri tepuk tangan sekali lagi untuk Bang Densu. Berikutnya kita akan dengar komentar dari Bang Raditya Dika. Iya. Welcome back ya. Gautama ya. Itu keren banget sih. Tajem banget. Apa namanya. Pede banget. Dan rapih. Bagus. Menurut gue tuh. Mungkin kalau Densu tadi bilang kan. Apa udah ngeliat roastingan. Tiga paling bagus lah. Salah sudah tiga paling bagus. Gue juga sumur gue ngeliat roastingan. Ini juga termasuk tiga paling bagus sih. Tajem banget ya. Nah tinggal sekali lagi ya. Sekali lagi lo tampil. Gue harap. Tadi tuh pas lo maju. Lo ngetos sama Densu. Gue udah deg-degan gue. Ngapain lo pake ngetos segala lo. Lo mau ngerosting dia gitu loh. Maksud gue. Ngapain lo ngasih-ngasih respect di depan itu ngapain gitu. Lo kesana udah game on aja. Pala lo udah kayak gue mau ngerosting dia. Gue kerasin. Gue abisin nih pake komedi gue. Setelah selesai itu baru ngetos terserah gitu. Tapi gak perlu lo dateng kayak. Tos dulu terus baru ngapain gitu. Jadi gue awal udah dekan banget. Gue aduh nih gimana nih. Ternyata beban dari. Apa namanya. Komedi lo sendiri udah bisa ngangkat penampilannya. Ke belakangnya makin pecah. Tadi gue nunggu-nunggu nih. Kapan tawa terbesar sampe lo mau tutup. Gue udah begini nih tutup-tutup. Dan akhirnya tutup beneran gitu. Nah penampilan ketiga nanti. Begitu lo naik ke atas panggung. Lo gak usah mikirin yang lain. Kasih yang terbaik. Gak usah ada sungkan-sungkan apa segala macem. Lo gak utama. Lo finalis kasih yang terbaik. Di penampilan ketiga. Oke. Oke. Itu dia. Gak utama. Gak perlu tos-tos gitu gak utama. Tendang. Jangan juga. Jangan juga. Jangan. Gak sampe segitunya. Gak sampe segitunya ya. Bintang tamu ditendang. Iya. Bintang tamu ditendang. Gak segitunya maksudnya Bang Radit. Maksudnya ya udah songong aja gitu. Gak segen-segen. Poin. Suka gak nangkep emang komentar juri dia. Terima kasih Bang Radit ya. Selanjutnya silahkan kakak Selin. Ya gak utama. Buat aku ini pecah banget. Dan kamu bales babak sebelumnya jauh lebih baik sekarang. Kamu nunjukin. Kamu nunjukin kepercayaan diri kamu yang luar biasa. Kamu berani ngerosting kadensu. Padahal dia legend loh. Legend yang gak pernah ngalahin Filipin kan. Oh. Ya tapi sih aku yakin sih. Berasa banget grand finalnya itu sekarang aku seneng banget. Dan aku yakin sekarang Yonong lagi di belakang makan ayam hitam gak sih? Kenapa makan ayam hitam? Kenapa makan ayam hitam ya? Dia yang dimakan ayam hitam. Bukan dia makan. Ciuman dia. Sama ayam hitam. Kan dia panik dong deg-degan kan dia. Tapi keren banget. Keren. Terima kasih kak. Terima kasih kakak Selin. Selanjutnya silahkan Cing Abdel. Idol aku. Abangku. Respect, respect, respect. Gautama. Ini gue setuju banget ini grand final terseru. Setelah suca. Eh beda. Wah. Pak, pak, pak. Cing, Cing. Aduh. Ada bos-bos disana. Gue gak bisa ngebelak lagi ada Mas Indra juga disana. Ada Mas Indra juga ya. Ada Mas Indra. Mas Indra TV-nya lebih banyak daripada Barosi. Jadi kemungkinan diambil gue lebih banyak Mas Indra kayak gini. Semua sama, semua keren. Semua. Mau suci, mau suci, semua sama. Aih, aih. Gak ada. Nami selena TV-TV yang lanjut. Semua, semua sama. Oh, Regen mau di semuanya ya? Hah? Regen mau di semuanya? Ya, mau. Saya lagi ngambil rumah nih. Masih ada orangnya lagi. Masih tinggal situ. Masih tinggal situ loh. Makanya ke sempit. Oke, kalau tamah bagus banget. No debat. Dan ini bisa. Wow. Tapi Cing, kan tadi dia itu sempat. Gak usah di debat kan. Gue bilang no debat. Oh, iya. Ntar gue tendang dua kaki, gue yang jatuh nih. Mantap. Gue tendang dua kaki, gue yang jatuh. Bro, itu jam terbang. Dulu 13 tahun sama temen. Iya, rumah kalu. 13 tahun sama tren. Kita harus gitu-gitu semua. Pagi ngobrol, bang. Santai lah. Buru-buru amat. Kok-mari keboncak, emang. Mantap nih, lo mba. Emang harus ngopi ngobrol. Enggak. Lo malah ngomongnya kayak ngobrol. Ngomongnya kayak ngobrol lo barusan. Lah iya, masa ngomong kayak orang buang air lo. Gak pernah. Oh lah. Silahkan bang komeng untuk berkomentar. Gue belum selesai. Dia baru nendang dua kaki, jatuh. Baru sampai situ. Silahkan, Cing Abdel. Luar. Makan nambah. Eh, bagus banget. Pokoknya mudah-mudahan yang di ketiga bisa lebih bagus daripada ini. Secara nilai masih. Ini gue bocorin aja ya. Oh gitu sih. Karena gue baca semua nilai disini loh. Jangan. Dari setiap juri. Ya tapi. Iya sih, gak ada sih. Iya, iya, iya. Tapi ini bisa. Bisa. Apa ya namanya ya. Bisa matok. Bukan. Iya kan kalau yang matok luar bisa. Ular, ular. Ular, ular. Ular. Iya itu ular tapi. Ular. Iya ular. Ini lagi ngomongin ular. Bukan gak ada yang ngomongin ular. Kau tau lu, lu gak ada. Tanya aja. Tau. Bukan, bukan bisa itu maksudnya. Bisa apa gue lupa gue jadi ini. Amnisya nih bapak nih. Matok, tadi matok. Bukan. Ular. Bukan, apa ya. Bangga kue ini. Oh, tendang dua kaki. Bukan. Masih lama saya dulu ngomong, bapak ingat. Gak gue ingat sih, gue ingat. Udah ingat sih. Iya, iya. Oke. Jadi bisa nambel kekurangan lu di penampilan yang pertama. Dan buat gue sekarang cleanse-nya ini sama nih. Lu ada di urutan pertama dan Yono ada di urutan, gak mungkin ya. Lu ada di urutan kedua, Yono ada di urutan. Hah? Ayo dong, cleanse-nya ini dong ah. Oh, gimana, gimana. Ayo kita bantu bareng-bareng. Iya, iya. Nah, itu bercanda. Jam terbang udah tinggi. Ini, itu bagian dari cleanse-nya itu. Masih wel, hoe dupat. Um, kamu semua baru openabiliko. Emangness akan di guer ni tak. Kam力 ada di tempat-nya itu yah. Kamu casa, tirinya ayah. Let me mouldam, dan kamu alle waisah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.